PDIM Tirtamusi kembali mengumumkan kepada warga. Pada Kamis 20 Juni 2019, PDIM Tirtamusi akan menghentikan sementara distribusi air bersih ke sejumlah wilayah di Kecamatan Gandus. Penghentian distribusi air dilakukan karena ada sejumlah pekerjaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Seperti peningkatan koneksi pipa 300 mm di Simpang Jalan Letukarim Kadir hingga Lorong Belur Sawah, pekerjaan pemindahan pipa air baku HD-PED di instalasi poligon, dan pekerjaan kabel PLN yang melintasi instalasi poligon. Direktur Operasional PDIM Tirtamusi Cikmit menjelaskan, penghentian sementara distribusi air tersebut akan dilakukan pada pukul 9 pagi hingga 4 sore. Untuk itu pihak yang meminta kepada para pelanggan yang terganggu agar dapat menampung air untuk mengantisipasi kebutuhan selama terjadinya gangguan pengaliran. Ada pun wilayah yang terkena dampak gangguan pengaliran dari pekerjaan tersebut di antaranya Jalan Karangsari, Jalan Soap Bujang, Perum PNS, Komplek Geria Asri, Jalan Talang Jawa, Jalan Daraputi, Jalan Talang Kepuyoni Freider 200, dan Perumahan Bukit Sejahtera atau Poligon.